Alhamdulillah malam ini di Cermat Show yang kedua, saya host kedua, pertama itu Abang Sof, saya host di Jala Jala, programnya Jala Jala Podcast. Nah, kali ini kita orang kedatangan Abang Eros, nama panggil Abang Eros, nama sebenarnya Pak Ruddin Maloko. Nah, di malam ini di programnya Cermat Show, paling inti adalah kita orang membahas tentang orang-orang Cermat, dibalik orang kegerakan-gerakan saat ini. Jadi, malam ini, tapi ya Abang Eros, terima kasih sudah datang di sini. Mantap. Ini adalah ketua tim hukum Tulus ya, Tulus. Padahal kita ada Ternate, Alhamdulillah, sudah ada putusan yang buka, dan kita orang akan mendapat pemimpin baru kota Ternate. Nah, oke, sebelum berbincang lebih jauh tentang bagaimana prosesi hingga Bang Eros, setapan akarapnya Pak Ruddin Maloko, Bang Eros, soal prosesi hingga KMK, dan sampai soal bagaimana memutuskan jargon Ternate Andalan. Nah, kita orang lebih awal itu membahas tentang monitorkan bejaan sebenarnya. Nah, saya ini kenal Abang Eros, itu dulu pada saat kuliah, ini agak sedikit garap sih. Buku dapat dengan Abang Eros itu di muka kampus lama itu, Bang? Abang Eros, kampus lama. Udah. Udah. Udah, saat itu kita orang ngopi di tengah-tengah bandara malam Jumat. Dengan kawan-kawan Slaferi. Slaferi. Malam Jumat, Bang Eros. Oke, di podcast yang saya bawa ke-2 ini, nah, saya ingin tahu Abang Eros ini, Abang Eros ini, kenapa memilih masuk kuliah di Ternate. Kan dari Sanana ya? Iya, Sanana. Akan Seng, 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 Ta, itu akan dikeluar ya, Amu ya? Lanjut, Bang Eros. Iya. Sebenarnya, Ternate sih, itu adalah opsi ke-2. Kuliah-kuliah. Jadi, DT itu kan di SD, SD ke-1 di Negeri Satusanana, di Desa Mongolo. SMP, SMP-1 lagi. Di Sengon. Kemudian, SMA-1 di Selana. Di Aceh. Nah, jadi, selanjutnya, kita pemimpinan kuliah itu, memang kuliah di Jogja. Di UG1 ini. Nah, cuma, apa, surat-surat tanpa itu, di UGN, cuma, tapi itu pun, karena, kalau umpungin kan, saya mau, tahu-dahu-dahu itu. Berarti, anak laki-laki sendiri? Yang bongso. Yang bongso. Yang bongso. Yang bongso. Yang bongso. Yang bongso. Jadi, berarti, dulu mau nih, embut-emutah. Ya. Jadi, pas kuliah, almarhum, apa-apa mau, ke Jogja, Cuma, pakai perempuan ini, dua orang, semua, kuliah Ternate saja. Sudah, ini kita, memilih ke Ternate, memang, memilih ke Ternate, itu, bayang-bayang untuk kuliah, hukusu. Soalnya dari SMA, oh, kemudian, cita-cita untuk jadi, kayak sekarang dulu sudah di, dengan cara, memang saudari SMA, jadi tujuannya, kuliah hukum. Terus datang, kuliah di, lahir, takut kan. Sekarang, katanya, almarhum, Ceg pernah, tugas di, Ambon. Saat itu, kalau tersalah dengar-dengar, banyak orang, orang muda, lebih ingin kuliah di, Ambon. Ya. Sebenarnya, kalau ketorang, khususnya ketuan di sana, nah itu, sebenarnya, kalau ternate, itu saya dengar. Nah, lebih banyak, lebih banyak ketuan, dengan, dengan, cerita tentang, pendidikan di Ambon. Jadi, betul, ke laki-laki saja, SMA di Ambon. Hmm. SMA di Ambon, dan itu diproyeksi, nanti, kan kuliah di semua di Ambon, Termasuk juga, betul juga, kita, teman-teman juga, berpikir bahwa, kalau kita ke luar kampung, kita pergi di Ambon. Di Ambon. Nah, cuma, pas keresuan itu, 99, 98, 2000, akhirnya, semua kemari di sini, di, di Ternate, untuk lanjut studi, kuliah, dan sebagainya. Tes polisi, tes polisi, separuh tes tentara, ada yang kuliah, ya, separuh kemari, cari-cari kerja, begitu. Cuma, kalau ketuan di Senana dulu, ketuan cuma tahu, prospek kerja, atau masih depan itu di Ambon. Berarti sebelum, pas ke konflik itu, sebelum konflik, sebelum konflik, itu memang, intensitasnya, intensitasnya, lebih ke Ambon, daripada ini. Jadi, perhubungan pun, cepat. Iya. Kalau ketung naik kapal, dari Senana ke Ternate, itu naik, naik, misalnya ketung naik, sore lah. Itu sampai di, Ternate bisa jam 8 pagi, jam 9, kalau musim ombal, itu sampai siang sudah. Oke. Tapi kalau Ambon, keluar sole, kalau dari Senana, jam 6, itu jam sampai subuh, sampai subuh, masuk di Tanjung Alain, di Nyoud. Lebih cepat, lebih cepat, ke Ambon. Ambon. Iya. Saya pernah, di Ambon, transit Senana, baru ke Ambon. Oh iya, lebih cepat, betul. Iya. Lebih cepat dari Ambon. Nah, Bang Eros ini, kelahiran 87 ya, 87. 86 sebenarnya. 86 sebenarnya. Oke. Masih muda. Masih muda. saya itu, pernah, Leah, ngoni, ngamen, semasa kuliah. Itu bagaimana itu, dipercerita. Sebenarnya, karena komunitas ke apa? Ngamen ini, saat itu memang, ada, di teman-teman, teman-teman berapa orang di kampus, ada, Fikram Lulahi, yang sekarang di Tubelo, jadi lawyer juga, bantu-bantu di Bawaslu, ada Subuhan Badrun, ada, Arasman Bawamona, Mendis, kemudian ada teman-teman, satu kuliah lah, orang, kemudian ada bentuk, ada, satu di Murtai, teman lama lah, orang Murtai, orang Murtai, cuman di Komokasar, iya, nah, jadi, orang bikin komunitas, slaveri, sebenarnya, komunitas itu, orang dulu diskusi, bikin studi, diskusi soal, konsentrasinya soal hukum, karena rata-rata kan semua, dari, dari, dari inisiatifnya, dari fakultas hukum, jadi, saat itu, keturun diskusi, kosennya hukum perburuan lah, hukum perburuan, jadi masih soal, serikat buruh, dan, bagaimana mengadvokasi hak buruh, dan sebagainya, nah, untuk, untuk efektivitas diskusi, kemudian ada, ada, mungkin ada dua kopi kah, untuk persiapan-persiapan, diskusi lah, untuk tambahan, selafirin, kemudian, berinisiasi untuk, ya, mengambil di, di, apa, swearing, swearing, yang dimuka, waktu itu dimuka, ex kantor gubernur, masih ramu-ramu, berterasa, itu orang pertama, komunitas pertama, yang ngamin di, yang ngamin di, tapi kenapa, nama slaveri, karena itu, soal, artinya pembangkangan, eh, apa, penindasan, buruh, budak, budak, perbudakan, iya, perbudakan, itu, dikapa pake nama itu, sebenarnya, slaveri itu, apa ya, bentar, oh, abang Eros, ada, minuman, yang dikirim oleh, Big Boss, nah, oke, terima kasih, wah, mantap, orang sih, ini, buah mangga itu, oh, buah mangga, buah mangga, oh, yang, salah satu wartawan, yang bikin, lumpi usaha itu, siapa, Arief, Arief, Arief Ternate, Arief Ternate, tapi apa, di dalam situ, enak ini, lumayan, lumayan, nah, dia memang, konsen, Arief itu, memang dia konsen, setelah dia, ini, dari dunia jurnalis, itu, dia bikin, DP Usaha, Usaha itu, salah satunya ini, DP Nama Big Boss, di muka, toko Madinah, sampingnya, Bang BRI, dan PGDN, kalau, Jalan Mugila, gamal lama ya, Jalan Mugila, rasa mangga sekali, rasa mangga dok, yang DP, apa, DP Buah, segar-segar, memang, segar-segar, nah, orang kan di wartawan, apalagi advokat ya, banyak minum kopi, dengan apa-apa, sering-sering, kita minum, banyak vitamin lah, vitamin, Bang Eros, lanjut, sambil minum, cerita sambil minum, kemudian, Salafiri, sebenarnya, tadi, teman-teman, kaji di isu, tenang kerjaan, jadi, soal, soal, lebih bahasa kasarnya, soal buddha, nah, itu kemudian, dikis nama Salafiri, tapi, secara filosofis itu, bahasa Salafiri, sebenarnya, ter, apa, terilhami dengan, saat itu kan, ada kajian-kajian, hukum, hukum, di masa Frankfurt, di Jerman, soal hukum, soal hukum, soal hukum kritis, hukum kritis, di saat itu, tentang, bagaimana, perlawanan, apa, antitesis, terhadap, masa, hukum positifistik, jadi, di, di studi itu, mempelajari, soal, soal hukum, yang, lebih pada, aspek, subtansial, tidak, tidak formal, dan tidak formal, nah, itu, bahasa-bahasa, bahasa-bahasa lalu, masih kuliah-kuliah, sehingga, dinamakan Salafiri, nah, kemudian, berjalan waktu, ternyata, ada, beberapa adik-adik, di, fakultas hukum, yang, masuk di Salafiri, dan, terus, melanjutkan, kebiasaan diskusi itu, ya, ngopi, diskusi, ngopi, diskusi, ngopi, diskusi, ya, cuma kegiatan-kegiatan itu saja, karena, kita orang yakin bahwa, lewat diskusi, lewat, berbicara, soal interaksi, keilmuan, yang intens, terutama, konsen pada soal-soal hukum, pasti, ada peningkatan pemahaman, intelektual, jadi, tidak harus kaku, diskusi yang, formal-formal, kemudian, terlalu, ada sebuah, tapi, lewat diskusi yang intens, pasti, ada peningkatan, kapasitas hukum, ya, itu bahan-bahan, teman-teman, di study, Slaverin untuk, di kuliah sebenarnya, persiapan-persiapan, seagar, karena di kampus ini kan, yang orang dapat di depan kelas ini kan, cuma berapa persen saja, sisanya kan, harus, keluar dan diskusi, orang dapat seperti itu. artinya berarti di Slaverin itu memang membahas tentang aspek sejarah hukumnya, di masa perbudakan ya, nah, saya lihat dulu itu Bang Eros, karena, Ngoni juga waktu itu bikin, salah satu komunitas, yang memang konsen pada sejarah perbudakan, terus, melihat, tes-anti tes-nya di masa, saat ini tuh, jadi saya melihat, saat itu komunitas, kalau terasa lah ya, kalau mungkin saya salah, mungkin diluruskan, saat itu itu, paling banyak, orang sanana, karena diorang, memang dia, secara eksklusif ya, tapi, saya melihat orang sanana, juga ada orang tubelo di sini, memang agak, agak ini sih, agak ini, tapi, saya ingin tahu sedikit tentang, bagaimana hubungan itu, dia paling, iya, sekali begitu, padahal kalau diorang lihat, ada sejarah pilih di situ ya, mungkin diorang bisa angka sedikit, oh iya, angka sedikit, sedikit lah, sebenarnya, sanana dan tubelo ini kan, kalau cerita-cerita orang tua-tua dulu kan, yang punya sejarah yang ada sedikit, apa, klise ya, luas ya, ada sedikit, ada pertempuran, berabla-abla-abla, tapi, kenapa di Ternate, saya dan anak-anak teman-teman tubelo, lebih akrab, malahan, Fikramullah itu, itu seanggap saudara sekarang, begitu, Boko Iko sama deh, Boko Iko sama deh, adik kakak lah, sebenarnya, ini lah, istilah, sebenarnya relasi sosial, ini soal relasi saja, soal, kan yang historis-historis itu, diketomi masa lalu saja, sebenarnya, itu tidak ada jadi tolong, penghalang untuk berbangun diskusi, dan komunikasi, begitu, jadi akhirnya, linier juga berjalan, berjalan linier, tidak ada masalah sebenarnya, itu kan cuma diketomi,